Halo selamat malam menurut gue jadi youtuber itu gampang teman-teman yang pertama lo harus pahami dulu apa itu YouTube dan segala macam aturannya lalu yang kedua lu cuman fokus fokusin bikin video original punya lo sendiri yang sekiranya bermanfaat dibutuhkan orang udah itu aja lo nggak usah mikirin subscriber nggak usah mikirin jam tayang segala macam itu nggak usah dipikirin yang lo pikirin yang perlu lo pikirin gimana caranya lo harus bisa bikin video original ya Ingat ya video original punya lo sendiri yang sekiranya bermanfaat bagi orang yang sekiranya dibutuhkan orangnya Hai kalau lo bisa bikin itu video yang bermanfaat untuk orang lain sekiranya budi butuhkan orang lain itu semua akan ngepek ke subscriber lo jam tayang lo itu semua akan bertambah dengan sendirinya ya contohnya kayak channel gue ini channel Tenis AC ini itu gua bikin bulan Februari Februari Hai Maret itu udah Februari Maret itu udah semuanya udah terpenuhi jadi channel ini channel gue ini itu cuman satu bulan setengah satu bulan setengah semua subscriber itu udah seribu seribu dua ratusan waktu itu jam tayang udah enam ribuan ya semua udah melampaui karena apa karena gua nggak nggak mikirin eh beli subscriber atau beli jam tayang enggak nggak usah mikirin itu gua cuman gua cuman mau fokus nge-upload video original punya gua yang sekiranya bermanfaat untuk orang yang sekiranya dibutuhkan orang udah terus gua upload terus gitu gua nggak mikirin itu karena gue tadinya kan gua bikin channel ini karena tadinya cuman buat iseng-iseng ya tadi namanya juga teknisi AC iseng nama channelnya karena gua cuman iseng-iseng menyalurkan apa ilmu apa yang gua tahu di seputar AC ya tujuannya tadi itu terus eh setelah satu bulan setengah setelah satu bulan masuk satu bulan setengah karena gua terus fokus nge-upload video apa original punya gua sendiri itu udah melampaui semua temen-temen udah seribu dua ratusan subscriber lalu udah enam ribuan jam tayang nah setelah itu eh gua nggak tahu tadinya aja partner YouTube itu apa terus eh gua cuekin aja tapi area sekarang udah gua taut-tautkan dan semuanya udah bisa dimonet dan udah bisa menghasilkan ya channel ini ini nggak nyampe nggak nyampe 6 bulan semuanya udah beres udah clear ya Sarah dari YouTube udah beres lalu udah bisa dimonet udah bisa gajian jadi menurut gua jadi youtuber itu gampang lu cuman fokus fokusin bikin video original punya lo sendiri ya sekiranya dibutuhkan orang ya sekiranya bermanfaat untuk orang lu jangan pernah super sup apa subscribe for subscribe ya jadi lo subscribe punya orang punya orang itu subscribe punya lo jangan pernah kayak gitu biar gimana pun juga YouTube Google pasti tahu lalu jangan pernah jadi parasit ya jangan pernah jadi parasit bagi youtuber lain parasit itu maksudnya lo re-upload video orang video orang lo ambil lalu terus lo edit ulang itu jangan ya walaupun eh lo edit-edit lo potong-potong lo suwir-suwir video orang itu tetap aja itu nggak bagus jangan pernah upload re-upload punya orang di YouTube sendiri sebenarnya ada namanya creative common creative common itu adalah filter atau video yang yang dibolehkan untuk kita upload ulang ya tapi yakin nah itu tetap aja nggak bagus bagi gua ya jangan pernah ngambil video orang tetap balik kayak intinya video original punya lo sendiri jangan pernah beli subscriber jangan pernah beli jam tayang yakinlah itu enggak akan berkembang apa channel lo biar gimana pun juga YouTube atau Google tetap tahu Hai model-model kayak gitu itu ya teman-teman kayak gitu ya yang yang intinya lu bikin video original punya lo sendiri kalau lo emang mau mau bikin kayak punya orang misalkan ke video punya gua nih cara pasang asim itu terus lo mau bikin video kayak gua eh silahkan aja lu contoh punya gua tapi usahakan video video original punya lo sendiri jangan jangan re-upload gitu jangan video gua lu ambil terus lo upload ulang itu nggak bagus teman-teman bikin aja sendiri maksudnya iya sih nggak bisa lu pasti tahu lah video yang sekiranya dibutuhkan orang video yang sekiranya nih bermanfaat untuk orang pasti tahu lah lu pasti bisa mikir lah bisa membedakan sendiri ya mana yang bermanfaat mana yang enggak gitu ya teman-teman jadi lu kalau mau jadi youtuber lu hanya fokus bikin video original punya lo sendiri yang sekiranya bermanfaat yang sekiranya dibutuhkan orang jadi lu nggak usah nggak usah mikirin aduh subscribe gue aduh jam tayang gue itu akan terpenuhi dengan sendirinya secara organik secara alami jika lu punya video sendiri yang bermanfaat ya kayak gitu ya teman-teman Mars ultimately